Alhamdulillah Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga keluarga, sahabatnya dan kita para pengikutnya Mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti Amin, amin ya rabbal alamin Bapak Ibu, teman-teman PJLP Jakarta Islamic Center Yang dimuliakan Allah SWT Kalau beberapa minggu-minggu yang lalu Saya sempat membahas satu-satu kisah Kisah-kisah yang menginspirasi untuk kita semua Mulai dari si Julaibib, Wais Alkorni Masih ingat lagi? Umu siapa? Umu Marjan Kemudian siapa lagi? Aynul Mardiyah Pada kesempatan hari ini Saya ingin mengangkat satu nasihat Satu nasihat untuk kita semua Dan ini sangat dan harus kita praktekan Dalam kehidupan sehari-hari kita Yang pertama, Bapak Ibu sekalian Apa yang ada di benak Bapak Ibu Ketika mendengar kata hebat? Kata hebat apa? Ada yang bilang bahwa hebat itu Orang hebat itu adalah Mereka yang sudah melampaui batas maksimal mereka Ketika dia ingin sesuatu Kemudian sesuatu tersebut bisa tercapai dengan Jeri payah sendiri Itu bisa dikatakan hebat Seperti apa? Seperti kita ikut lomba Kemudian kita mendapatkan juara Kita termasuk orang yang hebat Bahkan ada juga di dalam pikiran kita Bahwa orang hebat itu adalah mereka yang berjas Dia mereka yang berdasi Mereka yang memakai mobil Mersi Kemudian mobil Alpart Kemudian para pejabat yang memiliki jabatan yang sangat tinggi Bahkan itu dikatakan orang yang hebat menurut kita Kita hormat sama dia Karena dia adalah orang yang hebat Tapi ini berbanding terbalik dengan Rasulullah SAW menyampaikan Mendefinisikan bahwa orang hebat itu bukanlah mereka Taukah teman-teman Ada tiga orang hebat Tiga orang yang hebat itu apa? Yang pertama adalah Dia memiliki kemampuan Menyembunyikan kemelaratan Tapi orang-orang di sekelilingnya ini Mengira bahwa orang tersebut adalah Orang yang betul-betul berkecukupan Karena dia tidak pernah meminta Ini adalah orang hebat yang pertama Dia hidupnya melarat Dia tidak memiliki apa-apa Tapi kalau dia tidak pernah meminta sama sekali Sama orang-orang yang ada di sekitarnya Yang ada dia miliki Dia manfaatkan sebaik-baiknya Bahkan orang-orang melihat Padahal ini saya melarat banget Contoh saya melarat sekali Tapi ketika saya bertemu dengan teman-teman semua Saya senyum Bahkan teman-teman itu melihat Wih dipo ini kayaknya orangnya kaya nih Contoh Padahal di dalam hati saya Ini ya Allah luar biasa Beras belum dibayar Listrik belum dibayar Air belum dibayar Nah ini bisa gak dipraktekan oleh teman-teman Ini adalah orang yang hebat Ini kata Rasulullah SAW Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa Kemampuan seseorang yang bisa menyembunyikan kemelaratannya Padahal dia tuh lagi butuh sekali Dan dia selalu senyum Bahkan orang-orang di sekitarnya mengira Bahwa dia ini dalam keadaan senang dan berkecukupan Karena dia tidak pernah meminta satupun ke orang lain Itu yang pertama Yang kedua adalah Kemampuan dia menahan amarah Padahal Sehingga orang-orang itu Orang-orang di sekitarnya melihat bahwa dia tuh Sangat ridok Contoh Pernah gak teman-teman marah Marah baru diperlihatkan kepada temannya Nah sering kan ya Ketika kita marah Kita dihianati Kita dibohongi Kemudian kita betul-betul marah sama orang tersebut Sering? Sering? Nah orang yang hebat itu Ketika dia membohongi kita Menghianati kita Kita dalam keadaan marah Tapi kita tetap senyum kepada mereka Wah Bisa gak kayak gitu? Bisa Misalnya ada persoalan di rumah tangga Contoh ya Lagi kesel gitu ya Sama tetangga gitu ya Kita betul-betul kesel sama orang tersebut Tapi kita ketika ketemu dengan orang tersebut Tetap senyum Tetap bahagia Belang Iya Susah? Susah Ya Ternyata itu adalah orang yang hebat ya Kemampuan menyembunyikan amarahnya Sehingga orang-orang mengira bahwa dia ini adalah ridok Seakan-akan tuh dia meridoi Apa? Memaafkan atas kemarahan orang tersebut Yang ketiga adalah kemampuan seseorang yang bisa menyembunyikan kesusahannya Atau kesakitannya Padahal orang-orang melihat Tapi dia dalam keadaan bahagia Seakan-akan tersenyum Seakan-akan tidak terjadi apa-apa Padahal di dalam hatinya tuh sakit sekali Tapi orang-orang tuh melihat Ini kayaknya Apa namanya Padahal kita dalam hati Di dalam diri kita Hanya kita doang yang tahu Kita dalam keadaan sakit Tapi orang mengira Orang-orang di sekelilingnya itu Melihat kita adalah orang yang sehat Atau orang-orang yang susah Contoh ya Orang-orang yang susah Kita padahal hidupnya susah Tapi orang-orang mengiranya Kita dalam keadaan senang dan bahagia Nah itulah sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian Kita jangan dibodohi oleh diri kita sendiri Bahwa orang hebat itu bukanlah mereka Yang memiliki jabatan tinggi Orang hebat itu memiliki Mobil yang bagus-bagus ya Ternyata kalau kita bisa Mengendalikan tiga hal tersebut Yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Bagaimana kita bisa Mampu untuk menjaga diri kita Dari amarah Kemudian dari kesusahan Dari kemelaratan Dari kesakitan Kalau kita bisa Menghindari itu semua Kita bisa Apa ya namanya Berkata Mengoptimalkan hati kita Itu kita termasuk orang-orang yang Hebat Itu saja Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan ini dipraktekan ya Di PPIJ Karena Saya kira Ujian-ujian di Jakarta Islamic Center ini Cukup luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya Ada jamaah yang merasa marah sama kita Tapi kita tetap memberikan senyum kepada mereka Apalagi misalnya gajian belum turun Gajian belum turun lama Kan kita Istri pasti butuh banget nih Orang nih di rumah nih Pengen beli apa Mau bayar listrik Mau bayar air gitu ya Tapi kita tetap selalu senyum Kepada diri kita sendiri Oke Mudah-mudahan bisa dipraktekan Di rumah Di kantor Dalam diri kita sendiri Oke Terima kasih Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh